Perang antara Hamas dan Israel semakin meluas hingga melibatkan Libanon. Terlebih, Israel dan militan Hezbollah pun sering melakukan serangan di daerah perbatasan. Menanggapi hal tersebut, Libanon menyatakan siap berperang melawan Israel. Dikutip dari Irna News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerjaan Libanon, Mustafa Bairam. Ia menyatakan Libanon siap menghadapi kemungkinan konflik melawan Israel. Kondisi itu terjadi susai serangan Israel meluas ke wilayah perbatasan Israel-Libanon. Dalam pernyataannya, Bairam mengatakan keputusan akhir akan ditentukan di medan perang. Namun pihak yang meregaskan Libanon tidak menyerang siapapun. Meski begitu, Libanon memiliki hak menjawab setiap agresi. Bahkan Libanon akan mengerahkan militan Houthi untuk merespon setiap agresi yang akan dihadapi. Di satu sisi, Bairam menepis ancaman rezim Israel untuk menargetkan Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah. Namun ia menambahkan, Hizbullah menanggapi ancaman tersebut dengan serius dan mengambil semua tindakan untuk melindungi para pemimpinnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan zona perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir harus berada di bawah kendali Israel. Benjamin Netanyahu memperkirakan perang di Gaza dan wilayah regional lainnya akan berlangsung berbulan-bulan. Israel bermaksud menghancurkan Hamas di Gaza dan mendemiliterisasi wilayah tersebut.